Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi kita di Yantos RW Backpacker Channel, Youtuber Millennial Baik, kita lanjutkan sesi pembelajaran kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan Kali ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban warganegara Nah dalam kamus bahasa Indonesia warganegara itu adalah penduduk suatu negara atau bangsa Berdasarkan keturunan tempat kelahiran dan sebagainya Yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warganegara dari negara itu Jadi pengertian warganegara adalah penduduk suatu negara Yang dia bisa menjadi warganegara bisa berdasarkan keturunan Artinya berdasarkan mengikut kepada orang tuanya Atau tempat kelahiran Di mana dia dilahirkan maka dia bisa mendapatkan kewarganegaraan di negara tersebut Selanjutnya berdasarkan penduduk suatu negara yang disebut dengan warganegara itu adalah Bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warganegara Jadi orang Indonesia asli atau orang bangsa lain atau asing ya Tapi setelah disahkan undang-undang memenuhi persyaratan penduduk undangan Dia bisa menjadi seorang warganegara atau warganegara Indonesia Baik kita lanjut Warganegara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah Dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara Jadi warganegara itu adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah Di mana dalam hubungan antara warganegara dengan negara Mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya Warganegara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan diundungi oleh negara Jadi warganegara itu memiliki kewajiban dan juga mempunyai hak yang harus dilindungi oleh negara Jadi secara timbal balik Memiliki Mendapatkan hak dari negara juga memiliki kewajiban terhadap negara Next Menurut ICKAM Orangganegara itu adalah terjemahan dari citizenship Begitu anggota dari sebuah komunitas Membentuk negara itu sendiri Jadi orang-orang yang ada di dalam suatu negara Jadi adalah bagian dari sebuah komunitas negara itu Adalah anggota dari komunitas yang disebut negara itu Yang membentuk negara itu sendiri Selanjutnya Kurniat Manto S. mengatakan bahwa warganegara adalah anggota negara Sebagai seorang warganegara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik ke negaranya Jadi Kurniat Manto ini Bahwa setiap warganegara itu Punya Kedudukan yang khusus terhadap negaranya Dan dia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik kepada negaranya Nah dalam pengertian warganegara secara umum Nyatakan bahwa Warganegara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya Jadi yang bersama dan disebutkan oleh Kurniat Manto tadi Maka secara umum adalah warganegara adalah anggota negara itu yang mempunyai kedudukan khusus Dimana dia mempunyai hubungan Memiliki hak dan juga memiliki kewajiban terhadap negaranya Apa yang menjadi hak warganegara tentu menjadi kewajiban bagi negaranya Apa yang menjadi kewajiban bagi negara itu adalah hak bagi negaranya Oke Next Nah dalam konteks Indonesia Hak warganegara itu telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Dan berbagai peratur lainannya Yang ada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 Yang merupakan hak-hak umum Hak-hak warganegara yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar adalah Hak azazi manusia Rumusan lengkapnya tertuang dalam pasal 26, 27, 28 dan 30 serta 31 Ya bisa kita lihat Misalnya di pasal 38 ayat 1 Ini dijelaskan Yang menjadi warganegara adalah Orang-orang bahasa Indonesia asli dan orang-orang bahasa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warganegara Jadi Semua setelah memohoni persyaratan Jadi sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Bahwa yang menjadi warganegara itu adalah Orang Indonesia asli dan juga orang bahasa asing Tapi sudah disahkan berdasarkan Undang-Undang Dia berhak menjadi warganegara Pada ayat 2 disebutkan Syarat-syarat mengenai warganegara ditetapkan dengan Undang-Undang Jadi ada undang-undang khusus yang melatihkan bagaimana orang bisa menjadi warganegara Selanjutnya pasal 27 ayat 1 Segala warganegara bersamaan dengan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan Dan wajib menjunjuk hukum dan pemerintahan itu Dan tidak ada kecualinya Pada ayat 2 Tidak-idak warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Nah Ini adalah hak warganegara Dimana setiap warganegara itu bersamaan kedudukannya di dalam hukum Jadi tidak ada perbedaan diskriminasi dalam hukum ya Apapun kedudukannya Apapun pangkat dan jabatannya Tapi setiap warganegara bersamaan kedudukannya di depan hukum Dan begitu juga dalam pemerintahan Nah ini setiap warganegara berhak untuk mengabdi kepada negaranya di dalam pemerintahan Termasuk mungkin mau jadi pegawai negeri dan sebagainya Dimana saja ya di Indonesia ya Berhak asal dia memenuhi syarat-syaratnya Itu Hak warganegara Kemudian tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Jadi tidak ada Satu apapun Yang bisa Melarang warganegara Atas pekerjaan dan penghidupan yang layak Bagi dirinya Tentu Tetap harus mengikuti Aturan dan kebentuan hukum yang berlaku Selanjutnya pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul Mengeluarkan pikiran dan lisan dan tulisan dan sebagainya Dihetapkan dengan undang-undang Artinya dijamin Tentu warganegara itu berhak untuk berserikat Berkumpul Mengeluarkan pendapatnya lisan dan tulisan Tapi juga harus diingat Bahwa Dalam menyampaikan Dalam berserikat berkumpul Ada aturan yang harus dipadri Bagi kita Negara hukum Sarat-saratnya Dalam menyampaikan pendapat Mengucapkan lisan dan tulisan Apalagi seperti sekarang Ada undang-undang I.T. ya Undang-undang I.T. ya I.T. ya Sehingga kita harus berhati-hati sekali Dalam menggunakan lisan dan tulisan Penang-penang-penangnya kita dindungi Untuk berserikat berkumpul Maupun mengeluarkan pikiran dan pendapat Tuh hak kita Selanjutnya pasal 30 ayat 1 Setiap warganegara berhak dan wajib kesehatan Dalam usaha pembela negara Dan ayat 2 Sarat-sarat tetap pembela diatur dalam undang-undang Ya Jadi setiap warganegara berhak Untuk ikut serta Dalam membela negara Nah ini Istimewa ya Karena di dalam Pembela negara ini Setiap warganegara berhak dan sekaligus wajib Ya Membela negara Ini bisa sekalian ya Tapi itu pada akhirnya adalah hak Siapa saja boleh Ikut membela negaranya Tetapi Ada syarat-syarat yang tentunya Dalam pembela negara ini Diatur dengan undang-undang Begitu juga kalau Dalam keadaan darurat Nah pasal 31 ayat 1 Titik warganegara berhak mendapat Pengadaran pendidikan ya Artinya itu hak warganegara Hak dasar Ya Pendidikan, kesehatan Itu Warganegara berhak untuk mendapatkannya Nah Contoh kewajiban yang melekat Bagi setiap warganegara Ya banyak ya Misalnya kita membayar pajak Ya Membela petanah keamanan negara Menghormati azazi orang lain Itu kewajiban bagi kita ya Pematui pembatasan dan tertuang Dalam peraturan Dan berbagi kewajiban lainnya Dalam undang-undang Jadi artinya Undang-undang dan peraturan itu Membatasi kebebasan kita Sesuai dengan undang-undang Ibaratnya kita Diberikan kebebasan Tapi Yang bisa membatas kebebasan itu Adalah peraturan Dan peraturan Nah Presi utama dalam penentuan Hak dan kewajiban Warganegara adalah Terlibatnya warga Warganegara Langsung Atau perwakilan Dalam catip pembasan Hak dan kewajiban tersebut Sehingga warga sadar Dan menganggap Hak dan kewajiban Sebagai bagian dari Kesepakatan mereka Yang dibuat sendiri Jadi sebaik-baiknya Agar menimbulkan Kesadaran bagi masyarakat ini Tentang hak dan kewajibannya Adalah Dalam penentuan Hak dan kewajiban itu Warganegara Andaknya terlibat Dalam perumusannya Jadi Pembuatan undang-undang Sebagainya Apakah Warganegara secara langsung Atau melalui perwakilan Nah selanjutnya Cara Memperoleh Keluarga negara Indonesia Jadi ada beberapa cara Bagi orang yang ingin Memperoleh keluarga negara Indonesia Yang pertama Yang pertama kita sebutkan tadi Kena kelahiran Artinya Orang yang lahir di Indonesia Yang anak yang lahir di Indonesia Dibuktikan dengan adanya Akta kelahiran Dia bisa menampakkan Keluarga negara Indonesia Selanjutnya juga ada Melalui Pengangkatan Ya Tentunya harus diikuti dengan Kutipan penyataan sah Dibuktikan pengangkatan Asing Jadi kita bisa Misalnya mengangkat anak asing Jadi anak kita Dan dia bisa Dibuktikan oleh Warga negara Indonesia Selanjutnya Karena dikabulkan Permohonan Ya Itu ada Petikan keputusan Presidennya Ya Nah ini Karena dikabulkan Permohonan Tapi Tanpa pengucapan Sumpah dan Janji setia Artinya Ini mungkin Diberikan hadiah Ya Istimewa Ya Warga negara istimewa Selanjutnya Karena Ada juga Karena Pewarga negaraan Yaitu adanya Petikan keputusan Presiden Tentang Pewarga negara tersebut Yang diberikan setelah Permohon Mengangkat Sumpah dan Janji setia Ya Artinya Dia bukan Mendapatkan Keluarga negaraan Kehormatan Tetapi dengan Permohonannya Dikabulkan Ya Sehingga dia harus Mengungkap Mengungkap Mengangkat Sumpah dan Janji setia Ada juga Karena Perkawinan Ya Misalnya Laki-laki Indonesia Menikah dengan Perempuan Asing Ya Bisa mengajukan juga Keluarga negara Karena turun ayah dan ibu Ya Bisa karena keturunan Ya Orang memperoleh Keluarga negara Selanjutnya Karena pernyataan Yaitu adanya surat Ayah dan negara Tanpa oleh kehilangan Keluarga negara Polinesia Sebenarnya ada kesempatan Diberikan Bagi siapa ingin mengajukan Mendapatkan Keluarga negara Nah Azaz keluarga negara itu Ada Ius Sanginis Dan Azaz Ius Soli Jadi Kalau Azaz Ius Sanginis Itu adalah Azaz keturunan Atau Hubungan darah Yaitu kita sebutkan Tadi Bisa saja Karena orang tuanya Adalah Orang Indonesia Maka Atau Ayahnya orang Indonesia Maka Anaknya Bisa Memperoleh juga Keluarga negara Indonesia Sedangkan Azaz Ius Soli Adalah Azaz Berdasarkan Daerah Kelahiran Ya Artinya Bukan keturunan Orang tua Tapi Karena dia Lahir di Indonesia Maka dia mendapatkan Status Keluarga negara Bagi warga negara Indonesia Selanjutnya Ada juga Yang menyebabkan Orang Mendapatkan Keluarga negara Yang ganda Ya Misalnya Dia lahir Di negara Yang Berdasarkan Kelahiran Dia mendapatkan Warga negara Di negara itu Tapi Di negara Orang tuanya Orang tuanya Berdasarkan Keturunan Jadi Itu orang tuanya Dia juga mendapatkan Warga negara Dan negara Dia dilahirkan Dia juga mendapatkan Itu bisa terjadi Bipadrit ya Tapi ada juga Orang yang kehilangan Warga negara Karena Dimana dia berada Kedua-duanya Tidak Berkesesuaian Ya Antara Kelahiran Dan Perasakan Keturunan Nah Pengertian hak dan kewajiban Hak Atau Profesor Kata Profesor Noto Negoro Itu adalah Kuasa untuk menerima Atau melakukan Sesuatu yang semestinya Diterima Atau dilakukan Melulu oleh Pihak tertentu Dan tidak dapat Dilakukan oleh Pihak lain manapun juga Yang pada prinsipnya Dapat Itu secara Paksa Jadi hak adalah Kuasa kita Untuk menerima Melakukan sesuatu Yang memang semestinya Harus kita terima Ya Kita itu memang Harus menerima sesuatu itu Nah kalau tidak terima Pada prinsipnya Dapat ditutup secara Paksa Jadi hak itu memang Apa yang Sepantas kita terima Kalau tidak terima Kita bisa menuntut Karena itu adalah hak kita Sedangkan kewajiban Menurut Profesor Noto Negoro Beban untuk Memberikan sesuatu Yang semestinya Dibiarkan atau Diberikan Melulu oleh Pihak tertentu Tidak dapat Oleh pihak lain manapun Yang pada prinsipnya Dapat ditutup secara Paksa oleh Yang berkepentingan Jadi hampir sama Saja ya Dengan A Memberikan Sesuatu yang semestinya Dibiarkan Ya Atau diberikan Tidak dapat Oleh pihak lain manapun Yang pada prinsipnya Dapat ditutup Jadi kalau tadi Seharusnya kita terima Ini seharusnya yang Dibiarkan Tapi kita terima Nah Seharusnya ini Dibiarkan Jadi seharusnya kita Melakukan kewajiban kita Tapi kalau tidak Kita bisa ditutup Tapi gitu juga Apa yang seharusnya Kita terima Jadi Hak warga negara Terhadap negara Diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Dan aturan hukum lainnya Merupakan turunan dari Hak-hak umum Yang digariskan Dalam Undang-Undang Dasar 1945 1945 Kewajiban warga negara Terhadap negara Diatur juga Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Dan aturan hukum Ya Aturan hukum lainnya Yang merupakan turunan Nah Dari kewajiban umum Yang digariskan Jadi hak dan kewajiban Warga negara itu Sudah diatur Dengan sangat jelas Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Yang penting adalah Hak dan kewajiban warga negara Itu Diatur Dalam aturan Dengan Melibatkan warga negara Baik secara langsung Maupun perwakilan Sehingga setiap Perumusan hak dan kewajiban Tersebut Sebagai bagian dari Kesepakatan Bersama Dalam Kehidupan masyarakat Di suatu Bangsa Dan negara Nah tentu hak Warga negara Berdasarkan Warga negara Kewajiban warga negara Juga berdasarkan Warga negara Ada pun hak Warga negara Di dalam Warga negara Disebutkan Adanya hak Atas pekerjaan Dan penghidupan Yang layak Ya Dimana tiap warga Berhak Atas pekerjaan Dan penghidupan Yang layak Bagi Kemanusiaan Itu ada di atas Dalam pasal 271 Kemudian ada lagi Hak untuk hidup Dan mempertahankan kehidupan Ya setiap orang Berhak untuk hidup Serta berhak Mempertahankan hidup Dan kehidupan Yaitu di dalam pasal 28 ayat Selanjutnya Hak untuk membentuk Keluarga Dan mandikan Keturunan Ya Melalui perkawinannya Sah Pasal 28b Ayat 1 Ya Itu membentuk Keluarga Keturunan Keturunan Itu adalah hak Suatu warga negara Kemudian Hak atau Atas kelangsungan hidup Ya Misalnya setiap anak itu Berhak Atas kelangsungan hidupnya Untuk tumbuh dan berkembang Makanya di Indonesia Adanya Aborsi Atau Tindakan yang Tuna-mena Tuna-mena Itu bisa Dihambil Tindakan Kemudian Hak untuk Mengembangkan diri Dan melalui Pemunuhan Kebutuhan dasarnya Dan berhak Mendapatkan pendidikan Ilmu Pengetahuan Teknologi Sini dan budaya Demi meningkatkan kualitas hidupnya Dan demi Gateran hidup manusia Yaitu di dalam Pasar 28J Ayat 1 Jadi mendapatkan pendidikan Kita bisa Berkembang Mengetahui Teknologi Sini Mengembangkan Sini dan budaya Dan sebagainya Itu diatur Menerbakan hak Warga negara Diatur Alhamdulillah 145 Khususnya Pasar 28J Ayat 1 Kemudian Hal untuk Memajukan dirinya Dalam memperjuangkan haknya Secara kolektif Untuk membangun Masyarakat Bahasa dan negara Pasar 28J Ayat 2 Kita bisa Bersama-sama Memperjuangkan hak kita Secara kolektif Dengan cara-cara yang lain Kemudian Hak atas pengakuan Jaminan Perlindungan Agapasian hukum Yang adil Serta pelakuan yang sama Di depan hukum Nah itu hak kita juga Untuk mendapatkan Persamaan di depan hukum Dan tidak Apa Tidak dilakukannya Diskriminasi Terhadap Warga negara Kemudian Hak untuk mempunyai Hak milik pribadi Hak untuk hidup Hak untuk tidak disisa Hak kemerdekat pikiran Hati berani Dan hak beragama Ini yang paling penting Ya Bahwa kita mempunyai hak Untuk milik pribadi Hak untuk hidup Hak untuk tidak disisa Dan sebagainya Hak kemerdekat berpikir Jadi kita berhak Atas hak milik pribadi Karena ada beberapa negara Yang juga Semua miliknya Dikuasai oleh negara Selanjutnya Kewajiban warga negara Apa itu kewajiban warga negara ya Ya wajib Pertama menaati Hukum dan pemerintahan Jadi ini kewajiban warga negara ya Karena telah diatur Undaran nasar 45 Segala warga negara bersamaan Keduduknya adalah hukum dan pemerintahan Tetapi wajib menjunjung hukum dan pemerintahan Itu dengan tidak ada kecualinya Jadi pasal 27 Satu mengatakan Kewajiban warga negara Wajib menjunjung hukum dan pemerintahan Kemudian wajib kusyata Dan upaya pembelian negara Kewajiban warga negara berhak Dan wajib Ini yang saya katakan tadi Untuk mempertahankan negara ini Pembelian negara ini Warga negara bisa melaksanakan haknya Dan juga kewajibannya Ya Membelian negara Demikianlah Sesi pembelajaran kewarganegara kita Dengan topik Hak dan kewajiban warga negara Semoga apa yang telah disampaikan tadi Dapat Di Perhatikan Ya materi yang telah disampaikan tadi Dari awal sampai akhir Sehingga dapat Dipahami dengan mudah Tentang hak dan Kewajiban warga negara Demikian Mudah-mudahan Ilmunya Jadi ilmu yang bermanfaat Jangan lupa Dishare Kepada orang lain Sebagai bagian dari Edukasi Pembelajaran Kewarganegaraan Kepada Masyarakat Dan jangan lupa Terus Mengikuti Sesi selanjutnya Masih di channel ini Yantus LW Backpacker Channel Demikian Terima kasih Kita ketemu di Sesi pembelajaran Keluarga negaraan Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati